Jadi gandeng semuanya, saya harapkan dari KPI, itu dari DRPM menghasilkan prototipe-prototipe, digeser lagi, jadilah prototipe komersial. Yang ditangani oleh DIGST sampai bisa keluar ITS, bisa kerjasama dengan perusahaan luar, bisa dibentuk startup perusahaan baru, bisa kita titipkan di PT ITS Technoscience. PT ITS Technoscience sudah kita ubah, yang dahulu adalah konsultan saja, sekarang punya kemampuan untuk membuat dan menjual alat-alat hasil inovasi, ada robot. Nah kemudian sekarang PT ITS Technoscience membentuk anak perusahaan baru, khusus menangani kesehatan. Nah itu global besarnya, sehingga di DRPM kita minta topik tahun kemarin adalah I-Health, aktif untuk kesehatan. Itu maksudnya kita sudah punya prototipe-prototipe, prototipe ini jangan dibiarkan berhenti, yang otonomus kemarin juga tidak boleh berhenti, jalan. Setidaknya kalau mobil itu kita gunakan sendiri di kampus, putar sudah jalan sendiri. Yang kapal sudah disertifikasi, modul otonomusnya, itu harapan kami, itu bisa dijual nanti. Kemudian produk-produk kesehatan belum di launching semuanya. Ada ICG, ada terapi di rumah, itu kemarin di launching, itu dipakai. Dipakai at least satu di medical center kita. Kalau kita punya rumah sakit, kita pakai di rumah sakit kita. Di sertifikasi tentu saja ya, itu oleh bagiannya di IKST. Kemudian bisa kita franchise-kan ke luar. Ini loh medical center IPS itu jagoan, karena ada alat-alat cenggir di sana. Dengan harga yang sama, dengan harga kekuatan sendiri. Nah kira-kira seperti itu ibu bapak sekalian, pandangan kita ke depannya untuk yang program ADB ini. Nah silahkan Pak Wanya Kempat dan Bapak-Bapak di DRPM di IKST untuk kita lebih intensif. Kita rencanakan ke depannya itu akan seperti itu.